Bismillah Innalhamdalillah Hamdan kathiran Tayyiban mubarakan fi Wa ashadu an la ilaha Ilallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh amma ba'da Alhamdulillah Pada kesempatan petang ini Malam Rabu Hari Selasa 16 dari Bulan Syakban 1444 Hijriah Maka kita lanjutkan Kajian di fakultas ilmi al-fiqh Dan ilmi al-hadis Dari kitab al-akhbar as-sahihah Fi ahkam siyami ramadhan Dan kita masuk kepada Bab sifatu Siyami nabi muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Dan pada kesempatan hari ini Kita masuk kepada Masalah yang kedua dari Al-iftar Istihbab Ta'jilul iftar Maka di dalam permasalahan ini Penulis telah beristidlal dengan Dalil-dalil dari hadis Yang mana Umdah Asal dari hadis Mutafakun alaih dari sahal ibn sa'ad Kemudian Diriwayatkan dari beberapa jalan Dari sahabat yang lain Seperti dari Abi Hurairah Dan yang lainnya Qala hafidhahullah Qala Abu Hatim Rahimahullah Akhbaran Al-Hasan ibn Sufyan Qala haddathana Harmalatu ibn Yahya Qala haddathana ibn Wahbin Akhbaran Amr ibn Al-Harith Anahu sami'a ata Ibn Abi Rabah Yuhadithu An ibn Abbasin Ana Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Qala Inna ma'asyara al-anbiya Umirna Anu akhirah sahurana Wa nu'ajila fitrana Wa annumsika bi'aymanina Ala syama'ilina Fi salatina Maka beristidlal Penulis Di dalam kitabnya Al-akhbar as-sahihah Fi ahkam siyami Ramadan Di bab Sifatul iftar Masalah Istihbab Ta'jilil iftar Dari hadith Abu Hatim Al-Busti Yang ma'ruf dengan Ibn Hibban Muhammad Ibn Hibban Rahimahullah Meriwayatkan dari Al-Hasan Ibn Sufyan Qala Haddathana Harmalah Ibn Yahya Dari Ibn Wahab Dari Amr Ibn Harith Dari Atoh Ibn Abi Rabah Dari Ibn Abbas Maka ini sanat Yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban Dan hadith ini Telah dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani Di Mu'jamil Ausat Maka Madarul hadith Kepada Harmalah Ibn Yahya Haddathana Ibn Wahab Akbarona Amr Ibn Harith An-Atoh An Ibn Abbas Maka Sanat ini Semua Rijalnya Sikot Bahkan Ibn Rajab Telah menghukumi Hadith ini Di kitabnya Fathil Bari Ibn Rajab Mempunyai kitab Sarah Al-Bukhari Bernama Fathul Bari Dan Imam Al-Hafid Ibn Hajar Mempunyai kitab Sarah Al-Bukhari Bernama Fathul Bari Namun Fathul Bari Yang lebih terkenal Karya Al-Hafid Ibn Hajar Karena Karya Ibn Rajab Mafkudah Hilang Sebagian Yang ada Di Maktabah Hanya Beberapa Dari Bagian Saja Maka berkata Ibn Rajab Menghukumi Hadith ini Wahada Isnad Fi Zahir Ala Syarti Muslim Maka Hadith ini Zahirnya Sesuai Dengan Syarat Imam Muslim Maka Hadith yang Kita Dan Disana Ada Jalan Yang Lain Selain Dari Jalan Yang Kita Sebutkan Diriwayatkan Oleh Ibn Ibn Hibban Yang Mana Jalannya Lebih Mendekati Kepada Sanad Sohabat Maknanya Sanad Sanad Lebih Tinggi Daripada Ibn Hibban Muridnya Ibn Huzaymah Jauh Maka Diriwayatkan Oleh Abed Ibn Humaid Dan Abed Ibn Humaid Sepantaran Dengan Imam Al-Bukhari Bahkan Bisa Jadi Gurunya Meriwayatkan Di dalam Musnad Dari Jalan Muhammad Ibn Ubey Hadith Sanat Tolhat Abdu Amr An Atta An Ibn Abbas Lihat Sanad Sanad Lebih Pendek Daripada Sanad Ibn Hibban Namun Tidak Mesti Semua Sanad Yang Pendek Atau Sanad Yang Ali Dan Dia Selamat Dari Penyakit Maka Diriwayatkan Oleh Abed Ibn Humaid Dari Jalan Yang Lebih Pendek Dari Muhammad Ibn Ubey Hadith Sanat Tolhah Ibn Amr An Atta An Ibn Abbas Hanya Empat Sanad Maka Dia Di atas Imam Al-Bukhari Kedudukannya Yang Lapetnya Sama Amarona Ma'sharul Ambiya Anu Akhira Sahurona Wan Wanum Sika Biaidina Ala Syama'ilina Fis Salah Wan Ajilul Iftar Maka Sanat Yang Kedua Ini Meskipun Lebih Pendek Namun Sangat Do'if Tidak Cukup Dengan Do'if Karena Tolhah Ibn Amr Dia Adalah Tolhah Ibn Amr Al-Hadrami Wahua Matrukul Hadis Hadisnya To the Tres Dilempar Ketong Sampah Maka Tolhah Ibn Amr Al-Hadrami Matruk Maka Cukuplah Hadis ini Dari Ibn Abbas Dengan Sanat Yang Sahih Diriwayatkan Oleh Imam Ibn Hibban Dan Juga Abtab Broni Di Mu'jam Al-Ausat Adapun Faidah Dari Hadis Ini Inna Ma'asyaral Ambiya Umirna Anu Akhira Sahurana Wano Ajila Fitrona Maka Di Dua Lafad Ini Memberikan Faidah Dari Ilmil Fiqih Asyam Bahwa Permasalahan Sahur Dan Permasalahan Al-Iftor Keduanya Adalah Diperintahkan Oleh Para Ambiya Untuk Disegerakan Al-Iftor Dan Ini Poin Pendalilannya Dan Diakhirkan As-Sahur Adapun Di Masalah Salah Agar Kita Ini Memegang Tangan Kanan Dari Tangan Kiri Kita Di Saat Sedang Sholat Maka Inilah Dari Ibadah Yang Diajarkan Oleh Para Ambiya Adapun Sholatnya Orang-orang As-Sya'ah Baik Ar-Rafidah Ataupun Az-Zaidiyah Yang Notabene Mengaku Kau Muslimin Maka Kau Muslimin Siapa Imamnya Siapa Nabinya Nabi Muhammad Maka Nabi Muhammad Mengajarkan Dan Para Ambiya Kepada Kaumnya Bahwa Salat Itu Bersedekat Bismillah Salat Itu Bersedekat Dimana Tangan Kanan Menggenggam Tangan Kiri Di Atas Dada Ini Ajaran Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wasallam Dan Para Ambiya Maka Dari Mana Orang-orang Syiah Melaksanakan Isbal Istilah Di Ilmi Fiqih Isbal Fisalah Makna Isbal Adalah Menurunkan Seperti Celana Yang Melebihi Mata Kaki Dinamakan Orangnya Musbil Karena Menjulurkan Pakaian Baik Sarungnya Di Atas Di Bawah Mata Kaki Ataupun Komisnya Ataupun Celanaknya Ataupun Imamahnya Bisa Imamah Imamah Bisa Musbil Bisa Juga Memakai Imamah Panjang Kebawah Musbil Al-Muhim Semua Majarotah Talqa'bin Fafinar Hadith Mutafakun Aleh Dari Ibnu Umar Apa-apa Yang Melebihi Mata Kaki Maka Di Istilah Dari Isbal Maknanya Menjulurkan Dan Begitupun Bagi mereka Orang-orang Yang Saat Sholat Menjulurkan Tangannya Allahuakbar Seperti Ini Maka Ini Dinamakan Isbal Fissolah Maka Bagaimana Hukumnya Azawahir Hukumnya Adalah Tidak Mengikuti Sunnah Yang Maka Sunnah Adalah Dengan Bersedekat Tangan Kanan Memegang Tangan Kiri Bahkan Ini Adalah Perintah Dari Para Nabi Bukan Hanya Nabi Kita Muhammad Tetapi Para Nabi Mengajari Kaumnya Untuk Sholat Dengan Bersedekat Ada Penorang Orang Syiah Rafi Baik Zaidiyah Yang Ada Diaman Kita Mempersaksikan Bagaimana Mereka Sholat Allahu Akbar Seperti Kemudian Membaca Seperti Biasa Al-Fatihah Kemudian Membaca Yang Lainnya Dalam Keadaan Tangannya Isbal Diturunkan Dijulurkan Tidak Bersedekat Sami Allahu Liman Hamidah Sama Juga Maka Itulah Dari Perbedaan Kelompok Syiah Yang Notabene Mengaku Umat Dari Nabi Muhammad Namun Wallahu A'lam Dari Mana Ajaran Tersebut Maka Selesai Dari Hadis Ibni Abbas Kita Masuk Kepada Dan Poin Pendadilannya Adalah Para Ambiya Menyuruh Agar Kita Menyegerakkan Al-iftor Dan Kemudian Beristidlal Penulis Dari Hadis Sohabiyah Umu Hakim Binti Wada' Diriwayatkan Oleh Imam At-Tobroni Sulaiman Ibn Ahmad Rahimahullah Haddathana Abbas Ibn Fadl Haddathana Musa Ibn Ismail Haddathana Hubabat Ibn Hubabat Ibn Ajlan Haddathatni Umi Hafsah An Safiyah Binti Jarir An Umi Hakim Binti Wada' Qalat Sama itu Nabiya Sallallahu Alayhi Wa'ala'alhi Wasallam Yaqul Ajalul Iftara Wa Akharus Sahura Maka Poin Pendadilannya Dari Umu Hakim Binti Wada' Seorang Sahabiyah Bahwa dia Mendengar Nabi Mengatakan Ajalul Iftara Bagi orang-orang Yang berpuasa Agar Menyegerakkan Untuk Al-iftar Wa'akharus Sahura Dan Mengakhirkan Dari Makanan Sahur Mendekati Fajr Yang kedua Maka ini Ucapan Dari Nabi Perintah Maka disini Memberikan Makna Sunnah Hadith ini Diriwayatkan oleh Imam At-Tabran Seperti disebutkan Tadi Dan Sanatnya Do'if Dikarenakan Hubabah Yang mana Dia disini Disebutkan oleh Para ulama Diantaranya Az-Zahabi Hubabah Bintu Ajlan Latu'raf Tidak Diketahui Tidak Dia Tidak Ibunya Sofia Berarti Penyakitnya Dua Hubabah Yang meriwayatkan Dari ibunya Hubabah Majhullah Dan ibunya Majhullah Dan berkata Al-Hafid Fitakrib La Yukraf Halaha Tidak Diketahui Keadaan Dari Hubabah Dan juga Berkata Az-Zahabi Pada ibunya Sofia Bintu Jureir Au Bintu Jarir La Tukraf Tidak Diketahui Maka Oleh sebab itu Al-Haythami Di Majma'at Zawaid Menyebutkan Tentang Daifnya Sanad ini Dan mengatakan Hawla An-Niswah Rawalahunna Ibnu Majah Walam Yajrahunna Ahadun Walam Yuasikhunna Maka Para perempuan Di dalam Hadis ini Majhullah Tidak ada Yang mentausi Dan tidak Ada yang Mencelak Maka perlu Diperhatikan Telah kita Lewati Di pelajaran Ilmil hadis Bismillah Dari jenis Hadis Daif Dimana Dia itu Unknown Tidak Diketahui Atau Dengan istilah Lain Majhul Kenapa Rawi yang Majhul Kemudian Kita Daifkan Kan Lebih Baik Daripada Daif Kita Katakan Kalau Rawi Disebutkan Dia Daif Maka Jelas Kita Tinggalkan Karena Sudah Jelas Si Fulan Hafalannya Rusak Si Fulan Tidak Memang